Makanya bisnis ini kan bukan sekedar kita seberapa besar kita mendapatkan hasil Tapi seberapa banyak kita bisa berkontribusi untuk sesama manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Freddy Anwar di channel Freddy Anwar S Di kesempatan video ini kita akan menampilkan Aktivitas loading daun serewangi dari tempat pemanenan ke lokasi penyulingan Di sini di blok ini kita ada 3 orang pemanen menggunakan 1 alat mesin rumput 3 orang ini kalau dalam sehari dia minimal bisa mendapatkan 1,2 ton daun Sebenarnya kalau dia lokasinya itu bersih murni dari isinya daun sereh semua bisa lebih dia Bisa sampai 2 ton 3 orang itu Tapi karena kondisi di sini ini daun rumputnya itu menutupi sereh Jadi harus ekstra mencari daunnya itu Bukan mencari ya tapi ya di sela-sela rumput itu Itu ada serehnya gitu Ini di jenis sama ini maha pengkiri Ini di lahan ini Lahan ini sebenarnya murni lahan sereh Ini ada 50 hektare Murni lahan sereh ini Tapi karena terlat panen ya Jadi perawatannya kurang Jadi sudah kalah dengan rumput 50 hektare ini full tanaman sereh semua ini Tapi karena perawatannya kurang Telat panen jadi Sudah ditumbuh-tumbuhin Tumbuhan kayu Makasih ya Tapi masih bisa panen kita Nanti setelah panen ini Kita minta ada perawatan Seperti itu penebasan rumput dan pemumpukan Jadi untuk keberlangsungan daun itu terjaga Ini daun ini sudah sekitar setahun setengah ini Belum dipanen Baru kita panen ini Ini prinsipnya Kita ini kan Bisnis itu kan Tidak hanya mencari untung untuk pribadi Tapi bagaimana caranya Bisnis kita ini juga Menjadikan orang lain itu Ikut untung Atau mendapatkan keuntungan Sebagai contoh Pegawai Pemanen saya kemarin Sempat di 19 orang pemanen Jadi Di masa-masa pandemi ini Itu pekerjaan susah Alhamdulillah kami malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan Yaitu Tenaga pemanen Transportasi Penyulingan Penyulingan saja kami ada 8 pegawai Untuk pemanen kemarin Sempat di 19 pegawai 19 orang Coba digalikan Makanya bisnis ini kan bukan sekedar kita Seberapa besar kita mendapatkan hasil Tapi Seberapa banyak kita bisa Berkontribusi Untuk Sesama manusia Banyak dapur yang Sekarang ikut tergantung Dengan bisnis kami disini Ya mudah-mudahan Doa-doa mereka Supaya bisnis ini berjalan dengan lancar Ikut juga mendoakan Kami disini Profit Dan terus berkembang Karena keberlangsungan bisnis itu Tentunya akan Berdampak juga positif bagi Orang di dalamnya Yang bekerja Gitu Hari ini saya ikutin Transport Daun Daun serai Kita menggunakan kendaraan Single cabin Dalam bisnis itu Bagaimana caranya kita Bisa berkontribusi Untuk orang lain juga Jangan hanya egois Mementingkan keuntungan Memang keuntungan itu penting juga Tapi Sisi kemanusiaan itu juga Lebih penting Dengan kita Memperhatikan sisi kemanusiaan Tentunya Orang-orang yang berkepentingan Di sekitar kita Tentu akan Ikut Minimal mendoakan Agar bisnis kita ini Bisa berjalan lancar Tentunya mereka juga bisa Mengambil keuntungan Dari bisnis ini Gitu Oke Video ini tidak akan saya edit Akan saya peletapa adanya Karena Hanya seperti inilah Kondisinya sekarang Untuk sekarang kita Rata-rata di 3,5 ton Daun sehari Pemuatan ini Maksimal di 800 Kilogram Daun untuk sekali Transport Oke terima kasih Untuk teman-teman yang Sudah menonton Tapi belum subscribe Silahkan subscribe Untuk mendukung Channel kita Karena Tujuan dari Channel youtube ini Hanya untuk Berbagi ilmu Bukan tidak ada Maksud apapun Tidak ada maksud Untuk menggurui Tujuan saya Hanya berbagi ilmu Karena ilmu yang Bermanfaat itu adalah Hal yang sangat Bagus Oke terima kasih Kalau suka video ini Silahkan di like Ada pertanyaan Silahkan komen Dan jika Video ini Layak untuk di share Silahkan di share Di social media Kalian semua Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh